Jembatan Serayu Banyumas, saat ini kami tengah segahi mengingat pada tahun lalu kondisi jembatan Serayu yang diketahui merupakan jalur nasional ini pada tahun lalu kondisinya bergelombang dan bahkan ada retakan di jembatan tersebut. Bahkan ketika ada kendaraan besar yang berlipas di jalur jembatan Serayu akan terasa gelombangnya atau juga terasa bergoyang di jembatan ini sendiri. Rusakan ini pada tahun lalu sampai dengan saat ini kami melintas belum ada perubahan yang signifikan dan kami pun memberi skor 0 pada jembatan Serayu ini kita merupakan jalur nasional tidak jauh ataupun berjarak 100 meter dari jembatan Serayu yang akan menuju ke arah karet butuh dan juga selanjutnya menuju ke arah Sumpiu. Juga kondisinya jalan masih ada dilakukan beberapa perbaikan jalan dari informasi kami dapat dan sisa materi dan bahkan material dan alat berat pun disiagakan di sekitar lokasi sehingga ini yang dikhawatirkan untuk membuat kepadatan pada musim udik lebaran khususnya di depan pasar Baju Mas yang pada sore hari menghilang musim udik juga akan bertambah padat dikarenakan kondisi jalan yang kecil dan parkir liar kendaraan yang disiagakan di lokasi. Di jalur sebelumnya sebelum kami melintasi ke arah jembatan Serayu ada juga beberapa jalur yang kami telah melintasi misalkan di kawasan Soekaraja yang kondisi jalannya atau tepatnya di kawasan Jalan Soekaraja Kabupaten Baju Mas Jawa Tengah bergelombang di jalan tersebut hingga untuk pendaraan yang sedang merasa sangat bergelombang di kawasan tersebut karena kan kondisi jalan akibat kekuasaan tambang sunap yang telah dilakukan di kawasan jalan tersebut. Di daerah lainnya atau tepatnya di Jalan Jenderal Gatot Loto pun halnya juga sama di Jenderal Gatot Loto terasa sangat bergelombang di daerah tersebut di mana bekas tambang sulam yang masih dilakukan simpang Jenderal Sudirman Soekaraja Kabupaten juga merupakan potensi kepadatan saat positif kondisi jalan yang masih disemukan kawasan tambang sulam di daerah tersebut. Beberapa titik kepadatan juga diperkirakan ada di Pasar Wage Timur, Purwokoto, Jawa Tengah yang ada di Jalan MT Haryono. Ini juga potensi kepadatan selain tentunya sama yang ada di depan Pasar Banyu Mas ini berpotensi menjadi Pasar Tupak pada musim mudik lebaran 2017 tersebut. Terima kasih.